Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah maha pemaaf, maha kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 149 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Pemirsa, untuk ikhlas kepada orang yang sudah pernah menyakiti kita memang berat rasanya. Tapi itu tetap berpulang kepada diri kita masing-masing apakah kita mau memaafkan atau justru tidak. Dan pemirsa, itu juga yang dialami oleh narasumber kita Ibu Meri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di tawakal. Ibu masih berat untuk mengikhlaskan apa yang pernah dilakukan suami ibu ke ibu. Iya mas. Baik, terima kasih. Dan pemirsa tidak hanya Ibu Meri, sudah hadir di studio Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja nih Pak Ustadz, Ibu Meri ini dia punya, memaafkan sudah. Tapi sepertinya dia masih belum ikhlas atas apa yang sudah pernah dilakukan sama suaminya. Ibu Meri bisa mencerita aja, kenapa Ibu bisa segitu tidak ikhlasnya memaafkan suami. Banyak sekali ya mas, yang mesti, aduh gimana rasa sakitnya itu kayaknya sampai ke rusuk gitu, ke dalam banget gitu. Soalnya, nggak cuma setahun dua tahun ya, jadi nyakitin tuh lebih dari 12 tahun. Jadi terasa banget sakitnya gitu. Apa yang dilakukan suami ibu ke ibu? Dari mulai kekerasan dalam rumah tangga, sampai apapun yang ada juga dibantingin, dipecahin gitu ya. Terutama selingkuhnya itu. Mulai kapan rumah tangga ibu tidak harmonis seperti itu? Mulai dari anak masih kecil, Mas. Anak masih kecil. Nah, kecil itu apa yang dilakukan? Apakah kekerasan atau mulai dari yang selingkuh dulu? Mulai dari kekerasan langsung selingkuh juga. Selingkuh, boleh ceritakan ibu dari awal kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Ya, awalnya kan dia sayang banget sama saya ya, jadi saya nggak punya curiga sedikitpun ya, Mas. Jadi, ya kerja keluar kota, kita enak aja gitu. Ternyata, pas sampai di sana mungkin ya banyak wanita lain ya kan. Akhirnya dia jadi lupa sama istri, lupa sama anak. Bahkan, kalau pulang tuh cuma marah-marah. Nah, Pak Ustadz, awalnya suaminya baik, penuh kasih sayang. Tiba-tiba mungkin ibu ini merasa dia sudah berteman dengan wanita lain. Begitu pulang, dia justru kasar sama orang rumahnya nih, Pak Ustadz. Baik, Mas Warid. Jadi, Bu Meri, kisah ini kalau kita buka di dalam tuntunan agama, suami yang pertama tadi awalnya kan penuh kasih sayang, tapi di kemudian hari kemudian menunjukkan perilaku yang menyimbang dengan cara berselingkuh. Ini kalau dalam kajian hukum Islam itu namanya Al-khiyana Zawjiyah. Jadi, melakukan pengkhianatan terhadap pasangan yang bukan semestinya. Jadi, dia melakukan hubungan dengan pasangan yang bukan pasangan semestinya. Jadi, pasangan semestinya suami kan Bumeri, tapi kemudian setelah ada dinas keluar kemana-mana, kemudian kemana-mana itu namanya khianat. Nah, dalam agama, ketika orang melakukan semacam ini, ini masuk dalam perbuatan yang disebut dengan zina. Dan zina itu adalah termasuk dosa besar minal kaba iri, dosa besar. Karena itulah di dalam surat Al-Isra, Allah menjelaskan, Janganlah kalian melakukan mendekati perbuatan zina karena itu adalah seburuk-buruk jalan. Jadi, zina itu adalah perbuatan seburuk jalan. Apa implikasinya? Implikasinya ketika orang diliputi dari menempuh jalan dan melakukan pengkhianatan Zawjiyah tadi, pengkhianatan terhadap pasangan yang sahnya, kemudian melakukan praktek yang dilarang keras oleh agama, setan masuk di dalamnya, emosinya kemudian muncul, akibatnya diluapkanlah ketika di rumah. Apa luapannya? Luapannya adalah kemudian melakukan perbuatan dolim yang dibenci oleh agama, yaitu apa? Menyakiti istri dengan cara KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Nabi S.A.W. mengingatkan kepada para suami, kata Rasul S.A.W. Akmalul mu'minina imanan. Jadi, kesempurnaan iman seseorang itu adalah aksanuhum pulukon, yaitu akhlaknya yang baik. Nah, akhlak yang baik bagi seorang suami itu apa? Rasul mengatakan, apa itu? Khairukum, khairukum liahlikum. Sebaik dan teragamu adalah orang yang paling baik, akhlaknya kepada istri dan keluarganya. Tadi apalagi sampai ada kopi dibanting, ada ini dibanting, itu kan sudah luar biasa melampaui, bahkan itu masuk dalam perbuatan kondoliman. Jadi, sudah khiyana zaujah itu sudah besar. Melakukan kondoliman pada istri dengan cara tadi itu juga mengerikan sekali lah. Inilah yang kemudian menjadi bibit-bibit rahmat Allah dari rumah tangga itu diangkat, dicabut oleh Allah. Ibu, sudah sempat mengingatkan ke suami apa yang dia lakukan itu adalah salah? Sudah, Mas. Sudah, kemudian sikapnya dia apa? Tambah marah. Tambah marah. Malah besok nusannya bawa perempuan, mabuk-mabuk gitu lah pokoknya. Ayo, angkat dong, Mas. Aduh. Ah, nggak aktif lagi. Merry, Merry. Merry, Merry. Mas datang. Cepat pintunya. Mas. Mas, dari mana sih, Mas? Eh, banyak kayu. Terus, marbo ini siapa, Mas? Halo, saya pacaran Mas Tony, Callas. Emang sih itu siapa? Dasar cewek n****n. Diri. Saya ini diri saya kamu, Mas. Tiga kamu, Mas, ya. Eh, lu bukan mukul gue, lu kalau mau cerah malu. Pergi sana ke masjid, Merry. Isikbar, Mas. Isikbar. Ih, kamu nora banget sih. Pergi nggak ke masjid? Pergi. Pergi nggak? Mas Tony, sakit. Merry, Merry. Sering dia melakukan itu. Sering, bahkan sama anaknya, Mas, udah apa, tanda tangan di atas matrai gitu kan, biar nggak selingkuh lagi. Kalau selingkuh lagi, Bapak keluar dari rumah ini, tetap aja masih tetap juga. Oke, ini Pak Ustadz suaminya bahkan sekarang sudah mulai berani. Pada saat itu ya, berani bawa wanita lain ke rumah. Iya. Untuk selingkuh. Apalagi orang mau melakukan selingkuh dan terang-terangan di bawah, di hadapan-depan istri dan anak-anaknya itu ada dua dosa. Yang pertama, kianat pada keluarga tadi. Yang kedua, melakukan kedoliman kepada istrinya. Yang ketiga, Bapak tadi telah memberikan contoh buruk perbuatan Fahisa kepada anaknya yang seharusnya itu tidak boleh ditampakkan. Jadi itu kalau di dalam Al-Quran itu namanya nafsul amarah. Kata dalam surat Yusuf, Sesungguhnya nafsu amarah itu adalah nafsu yang senentasa mendorong kepada pelakukannya untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan orang yang melakukannya biasanya bangga dipertontonkan oleh pada orang lain. Maksud dalam perbuatan tadi. Ini kalau di dalam ketentuan agama, suami yang semacam ini adalah suami yang tidak baik, Suami yang keji terhadap berlakunya pada istrinya. Dan bahkan dalam Al-Quran ini semua istri sudah punya hak untuk mengajukan gugatan talak hulu. Jadi gugatan cerai. Karena melihat tadi melakukan kemungkaran di hadapan istrinya. Jadi kita masih bangga, ibu ini masih bertahan karena demi anaknya tadi. Ibu, setelah anak tahu sikap bapak ke anaknya kayak gimana, ibu? Anaknya itu jadinya benci sama bapaknya. Terus bapaknya juga sama sekali sudah tidak ingat sama anaknya, mas. Karena bapaknya kan sudah lupa kali ya. Jadi sudah gila gitu sama perempuan-perempuan. Jadi sudah diiniin sama setan ya. Jadi kayaknya dia sudah tidak mikir istri ini anak. Tidak mikir kayaknya. Memberi nafkah secara kisit juga enggak? Semenjak kenal wanita-wanita itu, dia pokoknya enggak pernah kasih nafkah. Cuma kekerasan aja yang diberikan sama saya dan anak saya. Jadi selama ini ibu hidup dari mana pun tahu? Saya bekerja, mas. Bekerja? Untuk menghidupin anak saya itu sama makan saya. Staf, bro. Jadi ini kalau staf, suami sudah melakukan selingkuh, tidak tanggung jawab sama anaknya. Nah, ini dosanya berkali-kali gitu Pak Cikips. Saya Mas Fahit sebenarnya merinding, mendengarkan cerita ibu ini ya ada suami dengan model berlaku yang sangat buruk. Tidaknya buruk, sangat buruk. Pertama perbuatan zina, saya ulangi, perbuatan zina itu dosa besar. Dua, melakukan perselingkuhan di depan istri itu juga merupakan kedoliman yang besar. Keempat, menampakkan keburukan, fahisha perbuatan di depan anak itu juga memberikan contoh yang sangat buruk kepada ini. Yang keempat, mengulang-ulang dengan ketanyaan itu juga perbuatan yang dolem di atas dolem. Nah, kenapa orang semacam ini? Karena jiwanya sudah dirasuki nafsu syaitanya, dan nafsu syaitanya itu adalah nafsu khayawaniya. Jadi perilakunya seperti hewan, jadi apa? Akalnya sudah hilang. Kata Nabi kan mengatakan begini, tidak melakukan berzina ketika iman masih ada. Jadi ketika imannya sudah tanggal dan ditinggal, maka orang baru mau berani melakukan zina. Ketika iman masih ada, maka tidak mungkin orang sampai sanggup melakukan perbuatan zina. Nah, suami tadi itu kan sudah sangat jauh sekali, bahkan sampai berkali-kali tadi itu. Nah, sering kali para pemirsa, kadang-kadang seorang suami yang dalam praktek semacam tadi itu tidak menyadari. Bahwa dikira bahwa keadilan Tuhan tidak akan menerapkan. Keadilan Tuhan akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Suatu saat mungkin, suami tadi itu akan diuji, bukan diuji, akan diberi musibah peringatan oleh Allah yang lebih besar. Karena telah menyakiti hambanya, yaitu melalui dari suah istrinya tadi, dan anak-anaknya yang tidak berdosa tadi itu. Tapi kadang-kadang kan orang tidak ada rasa, eh benar waspada, dan kemudian ada apa itu penyadaran diri, gitu loh. Akibatnya nanti kita nggak tahu nih bagaimana apa yang terjadi, tapi saya beri keyakinan dalam banyak cerita ya, karena sering menerima konsultasi juga, itu di kemudian hari banyak orang mengalami, karena itu melalui ini ibro yang luar biasa pada para pemirsa ini, jangan mencontoh dengan yang tidak perbuatan bayi ini, karena ini akan menghancurkan dia, keluarga, dan anak-anaknya. Serta akan menghancurkan dirinya ketika Allah menerapkan keadilan.